Kalau merasa pernah korupsi atau berkorupsi, jadi sekarang turun, mundur. Yang kedua, yang kedua adalah berani dan jujur. Disanalah keimanan berarti adalah dirinya, karena dia seorang pemimpin, wajib disana. Yang ketiga, ini standar ini, siapapun pemimpinnya di tahun 2024 ya, baik Capres, Wapres ya, dari Presiden dan Presidennya, dia harus mampu, dari sekarang, siap membayar atas hutang negara, dan wajib dia bisa mewujudkan Indonesia, Gemah Ripah Lojinawitata Tentrem Kertara Harja, membangun Indonesia dengan ekonomi mandiri, lebih baik dan maju tanpa berhutang.